Intro Militer Amerika gagal meneteksi kapal selam proyek 955 atau kelas proyek Alexander Nevsky milik Rusia saat berlayar dari armada utara Rusia ke Pasifik Hal ini karena tingkat kebisikan yang rendah dan menuper khusus yang dilakukan di sepanjang jelur pelayaran Peristiwa itu terjadi beberapa tahun lalu tetapi baru diungkap mantan komandan kapal selam kapten kelas 1 Vesely Tan Kovid dalam mewawancara dengan tas Sejauh menyangkut parameter silumannya dalam hal ini kita jauh di depan kapal kita sendiri dan kapal asing Karakteristik kapal Amerika jauh dari tingkat kebisingan rendah kita kata Tan Kovid tentang fitur-fitur di Alexander Nevsky Kapal selam melakukan perjalanan 42 hari dari armada utara ke armada pasifik pada tahun 2015 Selama perjalanan itu kapal berada di perubagaan selama 12 hari Tan Kovid ingat bahwa Amerika Serikat baru mengetahui tentang pelayaran kita ketika kapal selam tiba di Vilyuchins, Semenanjung, Kamchatka Partisipasi pasukan armada penggunaan kompeten kemampuan kapal selam dan manuver khusus mengganggu upaya Amerika Serikat untuk memantau kapal selam di jalan Orang Amerika bangun hanya ketika kami tiba di termaga Bahkan mereka kehilangan jejak kami pada titik tertentu kata Tan Kovid Kebisingan rendah, jejak yang tak terlihat di air dan fitur tersembunyi lainnya membuat kapal selam kelas warai Rusia tidak terlihat oleh banyak militer asing saat ini Terima kasih telah menonton!